Bonjour Ratus Jadi Akhir-akhir ini Aku baru nyobain Belanja di Monoprix Pernah sekali Sama bokap Dan dua kali Gua sendiri Cuman Waktu sama bokap Itu di Monoprix Lyon Cabang Mall di Partier Jadi di mallnya tuh ada Monoprix Yang lantai utamanya itu Butik Kayak butik baju Gitu-gitu dan Apa ya Sama ini Yang jual Apa ya Frozen food Tapi yang kayak Salad, sandwich Lebih ke Typical lunchnya Orang Perancis gitu Apa ya Kayak Monop daily Yang di stasiun Nah, yang kali kedua Gua belanja Di Monoprix Cabang Cordeliers Yaitu begitu Keluar dari Metronya Waktu itu pakai Metro A Yang menuju Cordeliers Itu Setelah Keluar dari metronya tuh Bisa langsung masuk ke bagian Alimentation Alias Lantai bawah tanahnya Disitu tulisannya Minus satu Ya, lantai minus satu gitu Gak tahu kenapa Dan Baru hari ini Mencoba Berbelanja Sedikit Sedikit Sama satu Apa ya Entreprise Ya Jadi Cuman mau Hold dikit Aku Bukan tipe orang yang Apa ya Belanjanya tuh gila-gilaan Sampai banyak banget Sampai Istilahnya Gak akan mungkin bisa masuk Apa namanya Tas Atau Kalau dalam kasus ini sih Cabin Ya Jadi Yang pertama Aku Beli Lotion Harganya Lumayan Belinya tuh di Monopri Mall Parje Sontre Komersial Ini tuh Harganya Kalo gak salah tuh Satu euro Berapa ya Satu euro Apa ya Berapa cent gitu deh Ting Lupa lagi aku Tapi Keunggulannya Nivea Talinya Cuman Mau beli yang Hand cream Which is Cuman buat tangan Nah Cuman yang buat tangan loang Itu Apa ya Meskipun Ada She butternya Yang Biasa aku pake She butter Itu 2 euro tuh ternyata cuman buat Tangan loang gitu 2 euro sekian Sedangkan Sedangkan ini 1 euro Sekian Itu Lotionnya tuh buat Muka Bisa Jadi kayak Hydrating Face gitu Kayak Krim muka Terus Krim badan Sama Krim tangan Jadi bisa 3 Bagian Kayak Bisa Semua bagian tubuh gitu Walaupun ya Badan tuh Enggak Lebih ke Apa namanya Hand lotion Foot lotion Gitu Sama Face gitu ya Karena orang mana mungkin Pake lotion tapi di perut Gitu kan Ya Ini yang pertama Terus Waktu belanja di Monoprix kebetulan tuh nemu daging Bukan daging sih Lebih ke Smoke chicken Dan smoke chicken nya tuh ada tulisan halal dan ada logo halal gitu yang ada tulisan Arab nya gitu Kayak MUI lah ya Kalau di produk makanan Indo Tapi Yang ini lebih ke Asosiasi Perhalalan Gitu Dari Perancis yang gak tau apa namanya Itu sebenernya masih ada di kulkas Bentar mau ke kulkas dulu Yap Yang ini dia Yang Blondopule alal Ya disitu ada logo Cap halal nya Alhamdulillah Dan Isinya tuh Ada Sepuluh Sepuluh Smoke chicken Dan Kemarin udah Kepake di Makanan yang ini Sebenernya masih sisa Ini buat Dinner aku Gak tau kenapa Kayaknya abis panas jadi gak lapar Ya dan masih sisa sekitar 6 lagi lah ya Gak tau Sama Jadi kemarin juga Beli Frozen food Yang berupa pizza Yang langsung dipanggang gitu Dan udah abis Kayaknya masih ada kardusnya Bentar Harus bawa kamera lagi nih Ya Yang Seperti ini Ada tulisan Monopri gourmet Yaitu pizza Yang Isinya tuh Ya kayak Sedikit daging sama sayur Tapi Yang lebih mendominasi adalah Empat keju Ya kira-kira kayak gini Udah dimakan juga Waktu itu Udah abis ya Tapi Review aku sih Pizza Dari Monopri gourmet itu Enak banget Meskipun Meskipun Ya Gak baik juga Kalau Kita sering-sering Makan yang serba praktis Ya Terus Kemarin juga Beli Oh iya Ini kayaknya yang Perbelanjaan Kali kedua Yaitu di Monopri Cabang Cordelier Yang sebelumnya itu Cabang Mall Parje Ya Ada label Monopri gourmet Dan Seperti biasa Aku Sampai sekarang Masih minum susu Ya mumpung masih muda Jadi manfaatkan Apa ya Minum susu Bahkan Sampai tua pun Kalau bisa harus Bisa minum susu juga Karena emang Sehat banget Buat Aku gitu ya Dan ini susunya tuh Satu liter Dan disini Apa ya Yang aku saranin Kan Susu ada tiga jenis Ada Ekreme Ada demi ekrem Ya Demi ekreme Maksud aku Sama L'Eau Chie Aku saranin Yang Eau Chie Itu lebih Enak Gak tau apa Bedanya kok Sama yang sebelum-sebelumnya Aku sebut Cuman Bokap sih Bilangnya Mendingan Kalau beli susu tuh Yang tulisannya tuh Eau Chie Gitu Dan ini enak banget Parah Pernah juga Menen Belanjanya Ya Gak tau kenapa Lebih Kuat gitu Aku Kalau Apa ya Sambil minum susu Kemana pun aku pergi Kemudian Aku beli satu kotak Yang isinya Sembilan Cookies Nah Cookiesnya kayak gini Karusnya Sebenernya udah Gua Masukin ke Copper Ya Cookiesnya Apa Semuanya Bener-bener Coklat Jadi gak Coklat terang Tapi coklat Gelap Dan ada Coko chipsnya Gitu Yang namanya juga Cookie Mereknya Lamer Pudelart Dan ini Cookiesnya Enak banget Ada label OFG Kalo kalian belum tau Apa itu OFG Bisa cari di internet Origin Franz Garoti Kalo gak salah Dan Satu kotak itu Isinya Kayak gini Ini Totalnya ada 9 Ya Sekarang udah Nyisa 5 Dan Ya Allah Ini Enak banget Parah Aku suka banget Kayaknya Mau ngabisin Sebelum Kembali ke Paris Ya Next Ada Lia Big Ini Supnya Nah Jadi Ini Sup Aku beli di Monopri juga Merek Lia Big Isinya 2 Satu Apa namanya Satu pack gitu Dan Cara masaknya Bisa Dipunci Atau Dipanggang Di Microwave Microwave Asalkan Ini Jangan Apa ya Dimasaknya tuh Jangan Kayak Cream soup Yang Sampai mendidih Gitu sih Saranin jangan Mendidih Ini enak banget Rasa yang paling enak itu Ini Legium juice Sud Ya Terus Kemarin Aku belanja English breakfast Aku belum Buka Kayak gimana Cuman Nanti Begitu pulang Aku mau ngasih tau Mau nge-review Apa Bukan apa sih Lebih Apa Yang ngasih tau Gimana rasanya Apa teh Merek Monopree Jadi Intinya Monopree itu Gak cuman butik Yang isinya baju Ternyata ada Ya Super partsnya juga Mirip-mirip Carrefour gitu Ya guys Untuk English breakfast Review nya Akan dibahas Ketika aku udah pulang Karena Aku Mau beli Teh Buat di Indonesia Next Yaitu Total belanja hari ini Yaitu 2 euro sekian Which is hampir 3 euro Dan Aku Kebetulan menemukan Susu 50 cm Gak 1 liter Karena Aku Tinggal 2 hari lagi Disini Ya Dan Kemungkinan Pulang Menuju Paris Meskipun Mungkin Akan menyempatkan ke Monop Daily Di stasiun Akan Akan Membeli susu juga Kalo Diisinin ya Mudah-mudahan diisinin Karena Jujur Gue lebih kuat Ngapa-ngapain Kalo udah minum susu Ini Belum tau rasanya Mungkin besok Atau Lusa Oh ya by the way Besok Libur Libur kenaikan Sama juga Seperti di Indonesia Nah cuman Di Perancis itu ada 2 kali kenaikan Ada Ascension Kayak Apa ya Tulisan bahasa Inggris aja Ascension Of Jesus Christ Ya tau sendiri gimana Ada juga Assomption Ada P nya Cuman Keduanya Aku masih belum bisa membedain Ya Besok Libur Lusa Mungkin Kalo udah Agak dikit lagi Mungkin mau Di bekal Di Sempat kursus Ya Kemudian Ada Brumisator Seperti Evian Yang Apa ya Jadi kayak Kita semprot ke muka Atau ke badan Jadi lebih Seger gitu Lebih Apa ya Mungkin buat beberapa orang Bakal Istilahnya tuh Cenghar gitu ya Gak ngantuk Kayak Evian Mereknya Nah cuman ini Tau gak guys Ini lebih Murah Dari Evian Yang dijual di Indonesia Wah Parah Ini 2 euro 17 sen Kalo dirupiahkan Ini tuh setara 30 ribuan Lebih ya Tapi gak Nyampe 40 Pokoknya ini Murah banget Parah Sedangkan Evian yang kecil Aku beli tuh Terakhir 75 ribuan Wow Aku gak Menjatuhkan Evian Tapi Jujur Ini worth it Wah Soalnya Isinya lumayan Banyak 150 mili Tapi Dikasih harga 30 ribuan Sedangkan Yang Evian Ya Allah Kecil-kecil Tapi ya Abis itu ya Evian Jujur aku jarang pake Karena Biar menghemat Sekaligus menghemat duit Ini Kayaknya akan Gue bawa pulang Sampai Indonesia Mengingat isinya tuh Masih banyak Dan Mengingat Micellar water Aku Yang bioderma Udah Mau abis Ya Oke Itu aja Haul Dari Monopri Semoga Bermanfaat Maaf Videonya kurang Berfaedah Ya Kalo buat beberapa Dari kalian Thank you so much For watching And I will see you On my next video Bye